Menurut saya harga kebutuhan pokok terutama cabai di pasar tradisional Martapura terus merangkak naik hingga mencapai harga Rp80.000 per kilogram. Sungguh memperhatinkan kondisi pasar tradisional Martapura saat ini, pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Martapura dan sekitarnya. Ini biasanya ramai dikunjungi oleh pembeli, namun saat ini pasar terlihat sepi dan bahkan banyak lapak pedagang yang kosong karena telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sepinya pasar tradisional Martapura ini dipicu oleh harga jual kebutuhan bahan pokok yang terus merangkak naik, sehingga menurunkan minat pembeli. Sepinya pembeli membuat omser pedagang turun drastis dan bahkan terancam merugi. Jum salah satu pedagang di pasar tradisional Martapura menuturkan, harga kebutuhan bahan pokok terus naik seperti telur, beras, dan cabai. Dipastikan selalu terjadi kenaikan harga di setiap harinya, menurutnya dalam 3 hari terakhir bahkan harga cabai meningkat cukup drastis. Jika sebelumnya harga cabai berkisar di angka Rp60.000 per kilogramnya, saat ini harga telah mencapai angka Rp80.000 per kilogramnya. Naiknya harga tersebut membuat omser dagangannya menurun jauh hingga 50 persen. Masa sepi sekarang Bu ya? Masa sepi, nyari dia sulit. Jadi sehari sekarang dapat berapa Bu? Pendapatan sedikit, paling 400-500. Perhari Bu ya? Biasanya berapa Bu? Biasanya ya, kalau rame ya 1 juta, 2 juta, sekarang sepi.